Hari ke-65, lucu banget, David usil ke petugas medis bikin ngakak berjamaah, padahal lagi terapi berat. Hari ke-65 setelah penganian terhadap dirinya, hari ini juga adalah hari ke-9, David melakukan perawatan di rumah atau home care. Siang ini David menjalani fisioterapinya dengan sedikit barat atau porsi terapinya hampir seperti orang normal pada umumnya. David sangat menikmati sesi terapinya hari ini. Wajah David pun menunjukkan kalau ia bahagia menjalani masa-masa pemulihannya sekarang. Ia tak sekalipun menunjukkan gestur lelah atau bosan. Justru agar kondisi saat itu tak tegang, anak ajaib kita malah sesekali mengusili om tenaga medis selaku yang mengontrol David. Pilu yang berada di sini, jadi fungsi di sini sebagai penahan, kenapa harus ditahan? Biar nggak gerak-gerak? Biar fokus di otor pilu. Kalau pilu nggak ditahan, gini ya, terus gerakannya gini. Ini seolah-olah bahat, tapi sebenarnya antor pinggangnya juga. Jadi, segeri nggak terauh di kereta. Ini kan, betul-betul. Jari dulu. Jadi, mau di mulut, bah. Jari mau juga. Ini mau di mundurin. Tuh. Ini ya. Oke. Ini. Tempat satu lagi. Ini bener. Ini. Nah. Deal. Deal. Oke. Eh, di mundurin lagi. Enggak. Ini ada yang menang. Oke. Harinya berurus nih. Berurus nih, sepadanya. Keusiran David itu diunggak ayah Jonathan di akun Twitter pribadinya siang ini, 25 April 2023. Sontak kelakuan David membuat seisi ruangan pecah tertawa. Tak hanya sekali, melainkan beberapa kali David membuat lelucon. Lepas. 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 Sesekali juga David berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Ia bahkan mampu mencernai semua perkataan tenaga medis itu. Lepas. 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 Sungguh perkembangan yang luar biasa. Semangat David untuk sembuh. Mampu mematakan semua sakit, capek, lelah yang ia alami sampai saat ini. David memang anak ajaib. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Sampai jumpa. Mampu memasak. Sampai jumpa.